Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Amin amin Selamat datang di Cak Mujib TV Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Pokoknya di Cak Mujib TV ini Kita akan meresan sebuah pengajaran Ataupun pelajaran yang berkenaan dengan Cerama ataupun dakwah Atau sebuah hal yang inspiratif Seperti itu teman-teman sekalian Jadi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Disini ada sebuah video Yaitu Gilo Ustaz Aja Mengaji Minta RM100 sebulan Weh Ustaz Samsul Debat Oke ini dari Senyum Ustaz Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Langsung saja guys Kita mengaji bersama Bersama Ustaz Samsul Debat Let's go Oke Masya Allah Kemudian Lelaki yang menghimpun seberkas kayu Dan yang tidak pernah memikulnya Tetapi ditarah lagi dengan kayu yang lain Kata sebenarnya itulah orang yang tak dapat menunaikan amanah Tetapi masih nakkan amanah yang lain Dan tahu tak mampu nak bawa Jangan minta lagi jawatan Betul-betul Betul-betul Duduk dalam masjid Contoh Apanya jawatan yang kita pegang Semua amanah Jangan dongar lagi Jangan kita mencobot lagi Aku ni AJK biasa-biasa Ayat kan Kalau dalam Dalam aku kan MPKK kan Seorang pengungsi Jalan dia punya AJK Aku ni AJK bersih-bersih aja dia Lalu buat kerja Tak boleh lah Semua ada jawatan Ada amanah yang datang secara betis Pesatuan Mahabat berjati Ada amanah dia Dalam pesatuan Duit dia lebih Bukan nak pah-pah baju Sekayu-sekayu Hekong nak pah-pah baju Bila dah siap Baju lagi lawa daripada orang Ha 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 Penuh je lah Perbincangan dulu Buat apa Seripada buat baju Jaga kebajikan ahli Contoh lah Betul Ni amanah tu Allah tak nak Beritahu kita Amanah dibunuh yang boleh Boleh Nabi sebutlah Imanah Imanah Amanah Tak beriman Orang tak jaga amanah Satu rumah Tak terjaga Nak jaga Pet rumah Betul lah Orang empat Saja yang test kan Betul tak Tapi kalau aku Aku adil Tak apa lah Betul tak kan Betul tak kan Betul tak Betul tak Contoh Contoh Itu kadang Sibuk nak pegang jawatan Tapi satu jawatan pun Kita tak boleh Baik dengan betul Bagaimana Jangan minta Minta Jawatan Tapi kalau dah dipilih Terima sebagai satu Amanah Betul Termasuk lah juga Jawatan sebagai Perdana Menteri Di dalam rumah Tak nampak Perdana Menteri Di dalam rumah Maksudnya suami Okey Doa amanahnya Jangan memeng Seperti mana Kamu mempunyai hak Ke atas isteri Kamu Isteri kamu juga Mempunyai hak Ke atas kamu Tapi semua Hak isteri Cunaikan ke tidak Bagi Nampkah Pada isteri Wajib Orang lagi Bagi Nampak-pah Pada isteri Walaupun Isterinya Bekerja Inilah Poin yang orang Bukan Kau buat balik Nampak-pah 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 Saya tak so Dengarlah Kalau isteri Kerja Macam mana Suami Menjawab Abang Tak tu Abang tidur Dia tak nak Jawab Bagilah Nampkah Kemudian Kita Nampak-pah Nampak-pah Perikalah Makanan Dan pakaian Kepada mereka Dalam suasana Kasih Sayang Mana bagi Dengan Kerebutan Nah Habib Wah hati kau Saya Peminsap Pijam Pada tadi Terima Pada Abang Abang Dia membuka Kek Pasang Kek 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 Apa yang bagi Tidak Bawa Kalau Sikit Syukur Dia tak Semua Mesti Bagi Apa Tapi Bila Suami Dah Bagi Terima Tapi Apa Jangan Teraku Tidak Tidak Kadang Cakap Maksud Kasah Alhamdulillah Abang Setelah 20 tahun Dah Perlah 20 Hidup 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 Abang Bagaimana Selain Bagi Lagi Kalau Suami Ada Lebih Bagi Contoh Kalau Suami Bagi Jangan Bilang Tak Dahlah Badan Sangat Duh Ibu Setuju Tak Bukan Mantap Tapi Bukan Suami Bagi Dia Balik Kenapa Abang Tak Tak Bukan Nanti Ibu Abang Kat Saya Kan Kerja Saya Pandai Cari Sini Video Abang Nisau Abang Simpan Kalau Lagi Dengan Risau Itu Tak Bukan Kalau Kau Bulu Memang Dia Banyak Hati Hati Pelabot Tapi Bagi Dengan Isteri Bagi 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 Isteri Kita Bagi Kita Bagi Makanan Pakai Tapi Isteri Pakai Kita Tak Faham Bagaimana Kita Salah Bagi 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 Semua Online Tau Laku Siti Khadijah Duduk Bawa Eksklusif Bawa Adik Macam Macam Walau Lagi Dalam Pasuk Pada Online Kain Playkart Dalam Ada Ekon Itu Kalau Imam Dapet Kain Itu Banyak Macam Allah Abar Dia Bukan Tak Huu So Itu Bawa Tak Kerajaan Apa Kombang Kain Tak Tuh Tak Tuh Kan Tapi Tak Terakhir Betul Tak Jadi Itulah Dia Jadi Mana Kata Amanah Kita Kadang Ada Jawatan Jawatan Banyak Kadang Tanya YB YB Tuh MЕ Tuh 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 H Rumah saudara baik kau cakap. Jawap balik. Problem banyak kau yang tak tahu. Orang yang cakap. Dia pun boleh balik. Tapi EJK Masjid korang sabar. Jadi YP korang sabar. Jadi ketua kampung korang sabar. Sebab jawatan yang rendah. Sekali package dengan cakap-cakap orang. Tapi amanah itu. Ketua yang terbaik. Itulah cuba. Ketua yang terbaik. Malaysia tak sempurna. Memang ada kelemahan. Apa salah sama-sama. Kita membetulkan kelemahan itu. Ini mengutuk. Tak bosi. Traged ini. Ini jawapan. Setiap kali. Ima buat pengumuman. Minggu ini akan buat gotong royong. Semua nak menyambut kejibat Ramadhan. Jangan risau. Yang datang muka yang sama. Betul atau tidak? Betul. Jangan tak bernah katanya yang datang. Kan tak bernah katanya itu. Sebab yang sayang itu. Dia pun tak tahu bila orang terayong. Okey. Teruski. Faham ya. Amanah. Jangan minta-minta. Maknanya dia bawa sebekat. Dia tak ada bawa. Minta lagi. Dia dah bawa pangkali. Jadi kita ni amanah yang ada. Jangan kualah lah. Anak tu. Setiap anak tu ada amanah tu. Itu sebab jangan. Anak itu ni pasti dia ada belajar mengaji. Tak ikut awla luput. Bistadah sati asyia. Jidiklah anak-anak kamu-kumpu dengan tiga perkara. Betul. Yang pertama tu dihubi Rasulullah. Mencintai Rasulullah. Dihubi ahli. Mencintai yang dikaukan Nabi. Dan yang ketiga dia berkira ada Quran. Dengan tu naji Al-Quran. Baca Al-Quran. Anak kita jadi buat ni. Sebab Quran pun tak nak belajar. Biar lah. Pula-pula sekarang. Padahal lagi belajar. Kita. Tanggungjawab kita. Mahal. Giro. Macam tu weh. Seratus. Sebulan. Mintaan. Oh. Mintaan. Seratus. Oh. Espral boleh bayang pun package. Top-up. Telepun. Tiap-tiap minggu. Macam nak parti. Mengelumpu. Mintaan. Tepat top-up. Tepat-tepat. Buka Rasa. Pani kemana. Berkira. Pemakar kamu. Bayarlah mengaji seratus. Tapi bila mudah tu pandai besok. Dia boleh mengaji untuk kita. Bila dah ada dalam kebun. Kita tak perlu dalam penyindungan lain. Kita nak. Anak kita boleh mengaji. Setelah kita. Hari ni kita berkirakan anak kita seratus sebulan. Ingat satu perkara. Andai kata satu hari nanti. Anak kita rosak asalah. Bayar 10,000 sebulan pun tak cukup. Nanti selesai masalah anda. Faham tu kan? Sangat merah kebun. Tepat-tepat faham. Kita balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai guys. Betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul debat. Bahwasannya amanah itu sangat-sangatlah penting. Dan kita kena jaga. Jadi tak payahlah kita meminta. Saya nak jadi ini. Saya nak jadi ini. Macam tu kan? Tapi kalau kita dari tunjuk. Berarti kita dari percaya oleh Allah. Untuk menjaga amanah itu sendiri. Jadi dengan adanya amanah dalam diri kita. Maka tanggung jawabnya sangat-sangatlah besar. Dan package complete. Kalau kita menjadi menteri ataupun menjadi sebuah ketua mungkin seperti itu. Maka package-nya adalah celotehan-celotehan daripada orang-orang yang berkata macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam tu kan? Nah, yang terakhir adalah guru ngaji. Guru ngaji ni banyak sekali kan daripada dulu-dulu ni ikhlas mengajar ngaji. Tapi apabila ada guru ngaji yang meminta bayaran RM100. Dia cakap, eh mahal lah RM100 tu satu bulan. Haa takkan. RM100 kalau kita bagi dalam satu bulan tu sehari berapa kan? Haa, sedangkan anak kita, investasi kita, investasi akhirat kita, kita boleh istilahnya mendapatkan pahala sebab anak kita mengaji. Sebab anak kita dah pandai mengaji. Ketika kita mati, anak kita mengaji pahala mengalir kepada kita. Haa, tak nak bayar ke? Atau kita nak bayar sekolah anak kita, haa, jogeklah, berdansalah. Haa, itu yang mahal kita bayar. Tapi, bab agama kita pelit. Haa, kita kedekut. Haa, tak lah. Kalau istilahnya mengaji bab agama, itu akan kembali kepada diri kita. Akan tetapi, ketika kita istilahnya membiarkan anak kita melakukan kemaksiatan, ya, mengajar ataupun belajar daripada kemaksiatan, ya, suatu hal yang dibenci oleh Allah, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan ketika kita sudah mati, dosa itu akan mengalir juga kepada kita. Macam mana? Sebab tanggung jawab anak, tanggung jawab mendidik anak daripada kedua orang tuanya. Maka, ibadah itu kalau kita tak mampu, kita pasrahkan kepada orang, kita bayar orang untuk mengajarkan kepada mereka. Macam itu. Kalau kita mampu, kita didik sendiri. Macam itulah. Oke, terima kasih sudah tengok video ini, guys. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe, senyum, ustaz, dan juga Cak Mojib TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit untuk diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.